Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Ha'udu billahi minash syaitu mirrojim Bismillahirrohmanirrohim Oh di zidani ilmah Wazukani fahmat Amin Ya Rabbal Alamin Kegiatan berikutnya Kita menyanyikan lagu wajib nasional Yaitu lagu Indonesia Raya Berdiri Satu, dua, tiga Indonesia Tanah airku Tanah kumpah daraku Kembali Baik anak-anak Kegiatan berikutnya Bu Sita akan bertanya Apakah ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Ada Apa yang tidak hadir? Ada Selamat Selamat Kita jawabkan semoga cepat Semoga Ya ini anak-anak Tujuan pembelajaran hari ini Yang akan Bu Sita sampaikan Karena hari ini kita belajar tentang Membaca dan menghapal surat anas Tujuan pembelajarannya adalah Yang pertama Terbiasa Membaca Alhamdulillah Sampai Yang kedua Membaca dan menunjukkan Alhamdulillah Surat anas Sampai Bagus Berikutnya Nah ini anak-anak Supaya tambah lebih semangat Dalam mengikuti Pembelajaran pendidikan Agama Islam hari ini Bu Sita akan Permainan Ya Permainannya ini anak-anak adalah Ya Sebelum kita mulai belajar Al-Quran Tentang surat anas Mari kita bermain Tengok beka dulu Siap ya anak-anak Siap ya Fokus ke depan Sebutkan warnanya Jadi barang-barang bersama-sama Menyebutkan warnanya Ya Bersita yang akan melihat Nanti siap akan menjawabnya Sangat Nanti siap Warna dalamnya Lagi piter zaman Lanjut Dini jauh Merah Putih jauh Putih Putih jauh Dini jauh Dini jauh Berarti kalau masih bisa konsentrasi jawabannya Sa Yang dilihat itu bukan Kulisannya tapi warna Baik kan anak Sekarang Bu Sita ada pertanyaan Anak-anak memperhatikan Pertanyaan pertama Apakah surat Anas adalah Bagian surat dalam Al-Quran Iya Pertanyaan kedua Apakah kamu tahu surat Anas Tahu Pertanyaan ketiga Bagaimana bunyi surat Anas Kalau ini Bu Sita tanya Ya Surat Anas ayat pertama siapa yang bisa Bintar Bintar ayat dua Bintar ayat dua Bintar ayat dua Bintar ayat lima Bintar ayat lima Bintar ayat lima Bintar ayat enam Terus Terus Berikutnya Mengapa perlu belajar surat Anas Biar bapal surat Anas Biar bapal surat Anas Bisa kita baca setiap hari Supaya mendapatkan Perlindungan dari Allah Anak Pembelajaran berikutnya Ya Untuk memulai pelajaran hari ini Kita simak video tentang surat Anas terlebih dahulu Perhatikan semuanya Assalamualaikum 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 Abidarsari Tapi ada Liar bipada Surat yang Malaik sakit Surat Anas Setiap Surat Anas Surat mati ya itu adalah surat yang dihidupkan dan kota-kota. Surat at-rahat berdiri dari anak-anak ya. Anak-anak ini artinya adalah manusia. Sebelum baca al-uran, mari kita membaca doa ta'awut terlebih dan dulu. Yaitu, Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari keadaan siapa yang terhubung. Baiklah anak-anak, setelah menyaksikan video tadi, Bu Sita akan membagi anak-anak menjadi kelompok. Kelompoknya ini nanti adalah kalian yang sudah bisa membaca surat anak, Nanti mengajari temannya yang belum bisa membaca surat anak. Itu ya, satu kelompok terdiri dari empat anak. Jadi nanti yang sudah bisa membaca surat anak, Seperti Bu Sita tadi caranya di video tadi, Nanti yang bisa mengajari temannya yang belum bisa. Setelah itu nanti surat anak ini dibaca berkali-kali ya anak-anak. Berarti kul au du birok bin nas, kul au du birok bin nas, kul au du birok bin nas. Sudah hafal. Berarti lanjut ayat 2. Malik bin nas, malik bin nas. Gitu ya. Siap ya. Ayo. Satu kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Sita itu dari sekarang kita mulai. Satu, dua, tiga. Mulai temannya silahkan mengajari ya. Kata begitu, dua, dua dulu. Bismillah, lulah, 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 lulah. Bismillah, lulah. Bismillah, lulah, lulah. Iwa'ah. Adulah. A'udu birok bin nas, kul au du rom bin nas. Ulau, tuturah, u'ah. Malik bin nas, malik bin nas. Malik bin nas. Pak. Hai anak-anak setelah kalian tadi membaca dan mengapai surat anas beserta kelompoknya yang bisa mengajari yang belum bisa Alhamdulillah tapi busita lihat akhirnya yang belum bisa menjadi bisa dan yang belum waktu surat anas menjadi hafal nah sekarang anak-anak busita akan memberi tugas pada kalian yaitu tugasnya adalah yang nama kalian adalah merangkai potongan ayat busita punya kartu surat anas kartu surat anas ini kalian rangkai nanti menjadi kurut dari ayat 1-6 beserta kelompoknya Hai anak-anak berarti nanti merangkai kartu surat anas kartu surat anasnya seperti ini kartu surat anasnya yang nama pula ini busita masukkan amplop tadi sini ada potongan-potongan surat anas anak-anak kecil-kecil kayak begini nanti kalian urutkan ayat 1-6 jadinya seperti apa seperti ini nanti jadinya ya jadinya seperti ini urut ayat 1-6 jangan langsung ditempel dulu anak-anak anak-anak letakkan dulu potongan-potongan lapat surat anas di diurutkan dulu baru setelah urut ada yang yang bagian menem itu ya siap ya kita mulai dari sekarang kelompok 1 langsung di juka amplopnya langsung diurutkan ya ini kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin selamat menikmati 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 iya bisa menjadi banjir karena melumpuk ya kan kalau melumpuk kan menjadi iya nanti saluran airnya tersumbat dan mengakibatkan banjir pertanyaan keempat apa akibatnya jika sampah bongkering yang kita bakar apa Oh iya polusi polusi ya banyak-banyak asap yang mana asapnya nanti itu bisa mengganggu pernafasan ini ada yang batuk ya kan Nah itu baik berikutnya lainnya permasalahan sampah daun kering ada yang dibakar kalian pernah melihat apa ada orang yang membakar sampah panen tebu biasanya kan gitu ya setelah itu nanti kalau sudah dipanen terus hasilnya daun-daunnya itu dibakar ya kan nah ini menyebabkan polusi anak ini enggak bagus ya terus kemudian permasalahannya yang kedua adalah dibiarkan jadi sampah daun kering itu dibiarkan dibiarkan nanti kalau dibiarkan gini ini mengakibatkan bagaimana anak-anak menupo ya kan kalau dibiarkan enggak dibersihkan kan lama-lama menupo ini permasalahannya jadi sebelum kita memasuki cara memanfaatkan sampah daun kering anak-anak harus mengetahui permasalahannya ini dulu berikutnya anak-anak pemanfaatan sampah daun kering lah supaya daun kering tadi tidak dibiarkan nanti kalau dibiarkan menjadi menumpo kalau menumpo akhirnya banyak saluran air yang tersumbat kemudian kalau saluran air tersumbat mengakibatkan banjir maka dari itu kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan sampah daun kering ternyata daun kering sampah daun kering itu banyak sekali manfaatnya anak-anak ya kita lihat bersama bisa dimanfaatkan sebagai apa ini anak-anak kompos itu bisa membantu tanaman subur ya jadi nanti ada caranya tersendiri anak-anak kompos karena kita pembahasannya bukan kompos ini jadi anak-anak cukup mengetahui bahwasannya ternyata daun kering sampah daun dan kering itu bisa kita gunakan sebagai kompos kompos ini nanti bisa menyuburkan tanaman makanya biasanya anak-anak kalau misalnya orang tuanya ada yang bekerja sebagai petani nah itu supaya tanamannya menjadi subur diberi kompos ya yang kedua yang berikutnya bisa kita manfaatkan sebagai apa ini anak-anak kalau kolase ini bermacam-macam anak-anak enggak harus kaligrafi saja ini contohnya salah satunya adalah kolase kaligrafi ini ada kaligrafi terus kemudian dihias menggunakan daun kering di pokok kecil-kecil ya berikutnya ada apa lagi anak-anak iya jadi ini bunga anak-anak bunga tapi membuatnya dari daun kering nah bagus ya ada yang gambar membuat burung hantu ya gambar burung hantu itu pakai daun kering ada yang membuat figora itu dari daun kering nggak macam-macam anak-anak ya ini pemanfaatan sampah daun kering itu luar biasa jadi banyak sekali manfaatnya ya kemudian sayang kalau dibiarkan begitu saja kan harus kita manfaatkan berikutnya ada apa lagi ya anak-anak kolase sama ya kolasnya kalau ini kolase kupu-kupu nah ini pakai daun kering semuanya tapi tidak dipotong kalau ini kan dipotong kecil-kecil kalau ini langsung pakai daun kering yang sayangnya ini ya ya gitu ya bagus sekali pemanfaatan sampah daun kering ini berikutnya nah ini anak-anak ini yang perlu anak-anak perhatikan yang perlu kita lakukan untuk memanfaatkan sampah daun kering jadi sebelum kita memanfaatkan sampah daun kering kita harus tahu dulu yang kita lakukan apa nggak tiba-tiba terus kita ambil kita pakai ya kalau untuk pop kompos ya tapi kalau untuk perajinan kalau daunnya kotor masa langsung kita buat masa langsung kita pakai kan tidak ya maka dari itu kita perhatikan bersama lah yang pertama kali anak-anak tulisannya yang pertama yang pertama adalah mengumpulkan dulu sampah daun kering itu langkah-langkah yang harus kita lakukan dikumpulkan dulu setelah dikumpulkan caranya yaitu mengumpulkan sampah daun kering yang terdapat di lingkungan sekolah terserah kalau misalnya kalian lagi di sekolah ya berarti mengumpulkan sampah daun kering di lingkungan sekolah kita kan banyak kan biasanya kalau kalian lihat di sekolah kita itu kan banyak popongonan ya dengan otomatis banyak juga daun-daun yang berguguran nah kalau bisa itu kita ambil kita kumpulkan ya kita bersihkan kemudian B melakukan kegiatan secara berkotong royong bersama teman sekelas ya kalau melakukannya sendirian capek atau tidak kalau melakukannya bersama-sama terasali nah berikutnya yang kedua apa ini anak-anak memilih daun kering nah dipilih guru nggak tiba-tiba langsung diambil semuanya ya harus dipilih dipilihnya bagaimana ini memilih daun kering yang sesuai dengan kreasi yang akan dibuat yang ketiga apa ini anak-anak membersihkan dan membersihkan daun kering nah membersihkan jadi dibersihkan kalau ada yang kotor Bu ini saya punya daun kering tapi daun keringnya sangat kotor sekali sudah saya bersihkan tapi masih ada bekasnya kalau begitu bagaimana Bu yang nggak usah dipakai berarti dibuat selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati